Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Yes, selamat hari Kamis Manis untuk semuanya Bertemu lagi dengan saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya teman-teman Dan hari ini kita akan review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam PSG 8.1 Yaitu Konfig Millennial by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke reviewnya Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja review di mode videonya terlebih dahulu Dan saat ini kita tes ya untuk stabilisasinya Apakah sudah berjalan dengan baik dan normal Saat ini kita menggunakan di resolusi Full HD 60fps nih Dan kita menggunakan motor jalan seperti ini Tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilis, atau holder lainnya Cukup menggunakan tangan kosong biasa Dan seperti inilah untuk preview di Gcam BSK 8.1 dengan Konfig Millennial by Imposter Gelap Dan saat ini cuaca hari ini mendung ya teman-teman Tidak ada exposure yang cukup maksimal Jadi kita review apa adanya seperti ini Apakah nanti hasilnya juga akan mempengaruhi So langsung aja kita stop disini Dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam BSK 8.1 dengan Konfig Millennial by Imposter Gelap J Wow, keren banget Jadi disini ketika kita gunakan di suasana mendung seperti ini pun Hasil exposure-nya masih tetap terjaga dengan baik ya Tidak ada noise sama sekali Sehingga disini masih tetap terjaga dengan baik juga untuk FPS-nya Dan untuk stabilisasinya juga sudah berjalan dengan normal disini teman-teman Jadi kita tinggal sesuaikan aja untuk session ID per device seperti di tutorial sebelum-sebelumnya So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke, sekarang kita langsung aja review di mode malamnya Dan ini dia rinciannya Jadi kita disini pakai di AWP aktif ya Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini Tanpa menggunakan mode astro Jadi disini mode malamnya kita hanya memerlukan 3 putaran saja untuk shutter speednya Oke, nice Langsung aja kita tunggu proses HDR-nya dan kita buka hasilnya Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode malam Gcam BSK 8.1 dengan Konfig Millennial by Imposter Gelap Dan ini dia untuk file aksifnya Oke, jadi ketika kita gunakan di malam hari seperti ini Kondisi malamnya tetap terjaga dengan baik ya Tidak berubah malam menjadi siang hari Ataupun shadow yang dihasilkan tidak over sama sekali teman-teman Kontrasnya pun kuat dan detail yang dihasilkan pun juga sangat dalam Dan untuk di bagian high-lightnya juga enak Sehingga cahaya lampunya dapat terlihat dengan soft seperti ini So, sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go! Oke, sekarang kita masuk ke mode potret Kita pakai di AWP non-aktif dan HDR plus tengah Langsung aja kita shoot Oke, nice Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai Setelah itu kita buka untuk hasilnya Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam BSG 8.1 dengan config millennial by Imposter Club Dan ini dia untuk file exif-nya Keren banget Jadi ketika kita menggunakan mode potret untuk malam harinya seperti ini Kondisinya pun tetap terjaga dengan baik ya Meskipun exposure yang dihasilkan bisa terbilang sama Namun ada yang cukup menarik di mode potret saat ini teman-teman Cahaya exposure dari lampunya itu masih tetap stay Dan tidak menjadi siluet kebiruan ya Sehingga menjadikan gambar terlihat lebih nyata seperti ini So, sekarang kita langsung aja review di mode malam tanpa AWP aktifnya seperti apa Mari langsung kita coba Oke, sekarang kita masuk ke mode malam lagi Dan ini dia rinciannya Jadi sekarang kita tanpa menggunakan AWP aktif ya Dan saat ini juga kita tanpa menggunakan mode astro Tetapi di sini kita juga menunggu untuk 3 kali putaran shutter speednya Jadi seperti biasa Oke, kita tunggu terlebih dahulu Oke, nice Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai juga Langsung aja kita buka hasilnya Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode malam yang kedua Gcam BSK 8.1 dengan config millennial by Imposter Club Oke, jadi ketika kita gunakan di mode malam yang kedua ini Di AWP non-aktif sendiri memberikan warnanya cukup lebih natural Daripada di AWP aktif tadi yang cenderung lebih color grading teman-teman Jadi ini akan memberikan opsi kalian ketika kalian ingin menghasilkan gambar yang cukup sinematik Atau dengan color grading kalian tinggal aktifkan aja untuk AWP-nya Dan jika ingin hasilnya natural seperti ini terkesan nyata Kalian tinggal non-aktifkan aja untuk mode AWP-nya So, sekarang kita langsung aja review di mode portrait dengan AWP aktif seperti apa hasilnya Mari langsung kita coba Let's go! Yes, sekarang kita langsung aja masuk ke mode portrait dan kita pakai AWP aktif Serta HDR plus tengah Langsung aja kita tap dan kita shoot Oke, nice Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai Setelah itu kita buka untuk hasilnya Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode portrait yang kedua Gcam BSK 8.1 dengan config millennial by Imposter Club Dan ini dia untuk file exifnya Wow, luar biasa Jadi ketika kita gunakan di AWP aktif Seperti yang tadi saya katakan Bahwa disini hasilnya seperti color grading atau cinematic ya Dan meskipun kita gunakan di malam hari seperti ini pun Karakter dari warna config-nya juga tidak menjadi hambatan sama sekali cuy Bahkan menjadi sangat dramatis ya Disini kalian bisa lihat blurnya pun juga cukup soft Dan untuk kulitnya juga masih terlihat natural Meskipun disini shadow yang dihasilkan pun juga terbilang minim ya teman-teman So, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya seperti apa Kalian simak terus videonya sampai selesai Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya ya Jadi untuk para pemula, kalian tinggal simak video ini dari awal sampai akhir Agar kalian tahu cara pasang langkah-bayangkahnya So, langkah pertama seperti biasa Kita cek dulu kamera 2AP di device kita Sudah aktif atau belum menggunakan aplikasi manual camera compatibility Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya Kita tunggu Nah, ini dia teman-teman untuk hasilnya Jika centang hijau semua seperti ini Tandanya kamera 2AP sudah aktif dan kalian bisa menggunakan Gcam Apabila hasil dari centang hijaunya ini berubah menjadi silang merah Atau salah satunya silang merah Itu tandanya kamera 2AP-nya belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya So, sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Nah, disini saya menggunakan ZRC first sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita buka file manager kita Kemudian kita langsung menuju ke folder downloads Dan ini dia bahan-bahannya Yang pertama disini ada config millennial.zip Itu adalah file config-nya Dan yang kedua disini ada mgc8.1a9gv1zfixen.apk Itu adalah file aplikasi Gcam-nya So, langsung aja kita install Gcam-nya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasa Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini Oke, setelah itu kita masuk ke settingan seperti ini Setelah itu kita langsung aja pilih menu config atas sendiri ini ya Kita klik dan kita pilih save Lalu disini kita ketikan bebas Gunanya untuk memancing folder mgc8.1.101.config Di dalam file download kita Untuk menempelkan file config-nya Sekarang kita tinggal klik save seperti ini Dan kita kembali lagi ke file manager Dan langkah untuk berikutnya Sekarang kita tinggal ekstrak config-nya Jadi config-nya ini akan kita ekstrak Menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Jadi kalian simak videonya baik-baik sampai selesai Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya Kemudian kita pilih ekstra ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke, setelah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstraknya Config millennial ya Langsung aja kita buka foldernya Nah, ini dia teman-teman untuk 4 file config-nya Jadi disini ada 4 file config dengan level kamera 2P yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Disini ada config AUX dan ada config non-AUX Yang dimana config AUX itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support untuk mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization Dan kebalikannya coy Untuk config non-AUX itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config JPEG dan UV sendiri adalah perbedaan Dimana ketika kita harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2P masing-masing device Nah, cara mengetahunya gampang banget Kalian tinggal install aplikasi yang namanya kamera 2Prop Nah, kalian juga bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level Atau level kamera 2P di device kita masing-masing Nah, disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini Jadi untuk level 3 sendiri saya harus pakai config yang berformatkan YUV Namun, semisal kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG Seperti itu pengertiannya ya So, langsung aja kita copy file confignya seperti ini Sesuai dengan level kamera 2P di device kita Jadi saya disini pakainya yang YUV AUX atau non-AUX ya Jadi saya pilih dua-duanya seperti ini Kemudian kita salin, kita tahan terlebih dahulu Kita pilih salin atau potong, bebas Disini saya pilih salin Lalu kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar Setelah itu kita masuk ke dalam folder download utama Lalu disini kita cari folder mgc8.1101.config Ya, ini dia Kita klik Kemudian kita tempel di dalam sini untuk file confignya Seperti ini Nah, jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka gcamnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab dua kali Di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Jadi disini saya pakai YUV AUX ya Karena device saya level kamera 2P nya level 3 Dan sudah support untuk ultrawide dan video stabilizer Langsung aja kita klik seperti ini Dan Ya, config siap untuk digunakan So, jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai gcam bsg8.1 dengan config millennial by imposter glut Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa Bye 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 Terima kasih.